Hari ini di daerahku ada yang meninggal Nah yang meninggal adalah Jero Mangku Wayanlia Si beliau berumur 95 tahun dan meninggal pada tanggal 2 Maret tahun 2024 Dan hari puncaknya itu adalah tanggal 5 Maret tahun 2024 Dan akan dijalankan pada jam 10 pagi Jarak rumah duka dengan jarak rumahku itu tidak terlalu jauh Kalau jalan kaki 30 detik sampai Nah ini masih kawasan 1 banjar dengan daerahku Nah banjar itu apa sih di Bali? Jadi banjar itu areanya itu lebih kecil daripada desa Nah desa itu mempunyai banjar Nah banjar saya itu adalah banjar celup Jadi masing-masing desa di Bali itu ada beberapa banjar Ada 5, 6, 7 dan lain sebagainya Dan ketika aku masuk ke dalam rumah duka Itu rumahnya agak sedikit masuk ke dalam Nah ketika aku sampai disini aku sudah melihat masyarakat yang sudah datang terlebih dahulu Di setiap ada orang meninggal yang ada di Bali Khususnya umat Hindu itu selalu ada yang namanya kidung-kidungan Nah kidung-kidungan itu kayak gimana sih? Ya begini Seperti biasa di dalam upacara yang meninggal yang ada di Bali Itu selalu dipimpin oleh pemangku Dan pemangku itu selalu berpakaian putih-putih Kenapa pakaiannya putih-putih? Kenapa nggak merah aja? Nah putih-putih itu melambangkan kesucian Sedangkan untuk orang yang melayat Itu biasanya kebanyakan menggunakan baju yang berwarna hitam Khusus yang laki-laki ya Nah untuk yang wanitanya itu bebas Ada yang warna kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya Dan ini ada beberapa binatang yang aku rekam ketika aku berada di dalam rumah duka Nah disini aku merekam ada 3 binatang sih ya Ada ayam, anjing, burung, dan burung-burungan Dan al-mahom pun siap untuk dibersihkan Nah pada momen-momen seperti ini Itu biasanya semua keluarga ikut menyaksikan dan membersihkan al-mahom Dan nggak lupa juga al-mahom didoakan oleh semua keluarga yang ada di sana Umat Hindu yang ada di Bali itu Sebelum al-mahom itu dimandikan Dan itu biasanya di atas tempat pemandian itu Ada kain putih dan ada tulisan Aksarubali Nah untuk tulisan Aksarubali saya kurang tahu Dan itu biasanya dibuat oleh jeruk atau mangku Nah ketika saya masuk ke dalam ruangan al-mahom sebelumnya Itu ada yang namanya freezer Jadi disanalah al-mahom ditempatkan sebelum dibersihkan Jadi untuk yang sekarang itu lebih simple dan praktis Karena sebelumnya itu jika ada orang yang meninggal Itu biasanya yang digunakan itu adalah es Jadi es itu kan cair Biasanya es itu kalau sudah penuh embernya Biasanya dibuang ke kuburan Nah sebelumnya itu agak sedikit lumayan ribet sih Tapi yang sekarang lebih simple Dan inilah momen ketika semua keluarganya itu Mendoakan al-mahom satu per satu Dan setelah itu semua keluarganya harus ditirtai Dan menerima yang namanya bijak Dan al-mahom pun siap untuk diabukan Dan inilah detik-detik al-mahom meninggalkan rumah dan menuju ke kuburan Dan yang kita lihat ini selalu ada ketika ada orang yang meninggal di Bali Biasanya benda ini dibawa ketika al-mahom itu mau dijalankan Dan benda ini selalu dilempari ke al-mahom Dan biasanya itu isinya beras, koin, dan lain sebagainya Untuk di jalan raya itu biasanya satu jalur itu harus dihentikan Soalnya ada upacara fitriatnya Jadi agak sedikit lumayan macet Tidak terlalu lama sih Paling 10 menitan Dan akhirnya kita sampai di perempatan pasar desa sangsit Seperti biasa ada yang sembahyang disini Dan yang saya lihat disini ada dua orang yang sembahyang Dan aktivitas yang ada di pasar desa sangsit itu biasanya berhenti sejenak Soalnya ada orang meninggal yang mau melintasi jalan itu Namanya juga jalan ya jadi gak ada yang tahu Nah sempat mengalami macet ketika berada di dalam pasar Nah disaat itu ada mobil di depan al-mahom Tapi syukurnya kita bisa lewat Dan disini saya melihat ada beberapa warga yang sudah nampak di trotoar Nah kayaknya mereka melewati yang namanya jalan pintas Jadi mereka menunggu di jalan ini Nah disaat itu jalannya agak sedikit nanjak Dan disini saya melihat foto al-mahom itu agak sedikit goyang-goyang Tapi syukurnya ada yang memegangnya Jadi tidak terlalu banyak goyangan Soalnya takutnya itu jatuh Respek banget nih buat si anak kecil ini Walaupun bodinya tidak terlalu tinggi dengan yang lainnya Tapi dia sudah mau berusaha untuk membantu membawa al-mahom ke kuburan Dan akhirnya kita sampai di pura dalam yang ada di desa sangsit Seperti biasa harus ada salah satu orang yang sembahyang di depan pura dalam Sebelum al-mahom itu melintasi yang namanya jalan pura dalam Dan sampailah kita di kuburan Seperti biasa al-mahom itu harus mengelilingi tempat pembakaran sebanyak 3 kali Apakah kalian familiar dengan orang-orang ini? Nah beliau lah yang akan mengabukan si al-mahom Nah kalau dilihat si beliau ini membawa beberapa peralatan Seperti tabung gas Kalau tidak salah saya hitung itu ada sekitaran 9 tabung gas Dan juga ada air beserta ember Dan juga ada pipa Mungkin itu tempat pengeluaran gasnya kali ya Dan beginilah penampakan alat-alat yang digunakan untuk mengabukan si al-mahom Oke disini aku haus banget nih habis ngerekam Ntar aku lanjut lagi nih ngerekam Nah kenalin ini temanku namanya Mahega Dan disini pihak al-mahom mengucapkan terima kasih kepada semua warga yang sudah terlibat di dalam upacara ini Setelah pihak al-mahom mengucapkan terima kasih Itu biasanya warga diperbolehkan untuk meninggalkan kuburan Dan petugas yang mengabukan al-mahom pun melakukan persiapan Nah biasanya kalau kita tinggal di kuburan agak sedikit lama Itu biasanya kita diberikan nasi, air, teh, kopi, dan lain sebagainya Contohnya seperti di dalam video ini Upacaranya masih ya Tinggal ke pantai Setelah itu ke perut dalam Setelah itu ke sanggah lagi ya Jadi saya nggak ikut Saya balik dulu ke rumah Ya gitu aja Sampai jumpa lagi di next video Bye bye